Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kecepatan untuk belajar dari kisah-kisah penuh hikmah Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga sahabat dan umatnya hingga akhir zaman Sahabat semua dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada berbagai tantangan Namun bagi orang yang beriman dan cerdas setiap tantangan bisa menjadi peluang untuk menunjukkan kebesaran Allah dan kebijaksanaan yang ia anugerahkan Kali ini kita akan menyimak kisah cerdas Abu Nawas yang diberi tantangan tak masuk akal oleh Sang Raja Membuat hujan emas Bagaimana Abu Nawas menerserahkan tantangan tersebut? Mari kita simak videonya Dalam kisah ini kita diajak untuk melihat bagaimana kecerdasan, keberanian, dan keimanan bisa menjadi solusi dalam menghadapi masalah yang terlihat mustahil Abu Nawas dengan kecerdasannya memberikan jawaban yang tak hanya menyelesaikan tantangan tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kita semua Kisah ini bukan sekedar hiburan tetapi juga memiliki hikmah yang mendalam jika kita renungkan bersama Saat Sang Raja menantang Abu Nawas membuat hujan emas Pada suatu hari di istana kerajaan rasa Raja sedang dilanda kebosanan sebagai seorang penguasa yang kaya raya dan memiliki segala hal ia sering mencari cara untuk menghibur dirinya salah satunya adalah hiburan favoritnya adalah menguji kecerdasan Abu Nawas seorang rakyat biasa yang terkenal dengan kecerdikan dan kepandainya Raja berpikir keras untuk memberikan tantangan baru yang tidak biasa kali ini ia ingin membuat Abu Nawas merasa kesulitan dengan tersenyum licik ia memanggil pengawal dan berkata bawa Abu Nawas kehadapanku aku ingin memberinya tugas yang tak mungkin diselesaikan tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana ia memberikan salam kepada Raja dengan penuh hormat seperti biasanya wahai baginda Raja apa gerangan yang membuat hamba dipanggil ke sini hari ini tanyanya dengan nada tanang Raja tersenyum sambil menatap Abu Nawas Abu Nawas kali ini aku memiliki tantangan istimewa untukmu aku ingin kau membuat hujan emas turun di kerajaan ini jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar namun jika kau gagal bersiaplah menerima hukuman yang berat dariku Abu Nawas mengangkat alis berpura-pura bingung tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa tantangan ini adalah hujian kecerdasannya ia pun menjawab baiklah baginda tetapi untuk membuat hujan emas abam memerlukan beberapa persiapan abam mohon waktu untuk mengaturnya Raja tertawa kecil tentu aku akan memberimu tiga hari tapi ingat jika kau gagal kau tahu apa yang akan menantimu memasuki hari yang pertama yakni tentang strategi Abu Nawas setelah meninggalkan istana Abu Nawas mulai berpikir keras tantangan ini jelas mustahil dilakukan secara harfiah namun ia yakin bahwa dengan kecerdikannya ia bisa menemukan cara untuk menghadapi sang Raja Abu Nawas pergi berkeliling kota mengumpulkan informasi dari rakyat jelata hingga pejabat istana ia ingin memahami apa yang menjadi kelemahan Raja setelah mendengar banyak cerita ia menemukan bahwa Raja memiliki sifat tamak dan serakah sifat inilah yang akan menjadi kunci rencananya hari kedua persiapan Abu Nawas di hari kedua Abu Nawas mulai menyusun rencana matang ia mengumpulkan beberapa barang berharga dari para pedagang emas dengan jaminan bahwa barang-barang tersebut akan dikembalikan setelah rencananya selesai ia juga memanggil beberapa orang kepercayaannya untuk membantunya Abu Nawas meminta mereka mengisi beberapa karung besar dengan pasir yang dilapisi sedikit debu emas agar tampak berkilauan pasir ini nantinya akan digunakan dalam pertunjukan yang ia rencanakan di hadapan Raja hari ketiga pertunjukan di istana pada hari yang telah ditentukan Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa karung-karung besar yang diangkut oleh beberapa orang Raja yang sudah tidak sabar menantikan hasil tantangannya duduk di singgah sana dengan penuh rasa ingin tahu wahai Baginda kata Abu Nawas dengan percaya diri hamba telah mempersiapkan segala sesuatu untuk membuat hujan emas di kerajaan ini namun ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Baginda Raja yang merasa tertantang segera bertanya apa syaratnya Abu Nawas? syaratnya sangat sederhana Baginda jawab Abu Nawas hamba memerlukan perhiasan emas dari seluruh rakyat di kerajaan ini semua emas itu akan hamba gunakan untuk memanggil hujan emas setelah hujan emas turun hamba akan mengembalikan semuanya Raja yang tamak tidak berfikir panjang ia segera memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan emas yang mereka miliki para pengawal mulai mengumpulkan emas dari rumah ke rumah bahkan dari rakyat miskin sekalipun dalam waktu yang singkat timbunan emas telah terkumpul di istana Abu Nawas memerintahkan para pembantunya untuk membawa karung-karung pasir yang berlapis debu emas ke halaman istana dengan gerakan yang dramatis ia mulai menamburkan pasir berkilauan itu ke udara sambil berkata lantang wahai hujan emas datanglah atas izin Allah pasir berkilauan yang bertebaran di udara tampak seperti putiran emas yang jatuh dari langit Raja dan semua orang yang hadir terpana melihatnya lihatlah baginda hujan emas telah turun seperti yang baginda inginkan Saru Abu Nawas Raja yang terpesona dengan hujan emas merasa puas ia bahkan memuji kecerdikan Abu Nawas di hadapan seluruh rakyatnya Abu Nawas kau benar-benar luar biasa aku tidak menyangka kau bisa menyelesaikan tantangan ini setelah pertunjukan selesai Abu Nawas mengembalikan emas yang dipinjam dari rakyat ia pun meninggalkan istana dengan membawa hadiah besar dari sang raja meski raja tidak menyadari bahwa hujan emas itu hanyalah pasir berkilauan rakyat yang menyaksikan pertunjukan itu paham akan kecerdikan Abu Nawas mereka mengagumi keberanian dan kecerdasannya yang mampu mengalahkan kesombongan raja dengan cara yang begitu cerdas dan elegan setelah hujan emas yang menajubkan itu raja dengan puas untuk beberapa waktu menganggap dirinya telah memenangkan tantangan yang ia berikan kepada Abu Nawas setiap kali ia menceritakan kejadian tersebut kepada para tamu dan bangsawan raja merasa bangga bahwa ia memiliki orang yang ajaib seperti Abu Nawas di kerajaannya namun beberapa hari kemudian salah seorang penasihat kerajaan yang bijak mulai meragukan kejadian hujan emas itu dengan tenang ia mendekati raja dan berkata baginda tidakkah aneh bahwa emas yang berharga bisa diturunkan seperti hujan begitu saja mungkinkah Abu Nawas hanya bermain trik dengan debu ataupun pasir raja terkejut mendengar dugaan itu keinginan untuk mengetahui kebenaran mulai membawa pembara di hatinya dengan emosi yang memuncak ia memanggil para pengawalnya dan berkata bahwa Abu Nawas kembali ke hadapanku jika ia memang menipuku aku akan tuntut ia atas kebohongannya para pengawal segera mencari Abu Nawas di rumahnya ketika mereka menemukan Abu Nawas ia tidak terkejut sedikitpun melihat kemarahan raja dalam hatinya ia sudah menduga bahwa raja akan mencari cara untuk mengujinya lagi namun ia tetap tenang dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi saat Abu Nawas tiba di hadapan raja ia melihat bahwa raja wajah sang raja berubah serius Abu Nawas bentak raja aku ingin mendengar pengakuan jujur darimu apakah kau benar-benar membuat hujan emas ataukah semua itu hanya rati budaya Abu Nawas tetap tenang dan berkata baginda hamba telah memenuhi tantangan yang baginda berikan sesuai dengan kemampuan hamba bukankah baginda sendiri yang menyaksikan hujan emas itu namun raja yang masih marah tidak puas dengan jawaban itu jangan mengelak Abu Nawas aku tahu kau pandai bermain kata kali ini aku ingin bukti yang nyata jika kau tidak dapat membuat hujan emas kembali kau akan dihukum berat mendengar ancaman raja Abu Nawas memutar otak mencari cara untuk menghadapi situasi ini ia menyadari bahwa kali ini raja benar-benar ingin membuktikan kemampuannya atau memberinya hukuman yang berat maka Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada raja baginda jika baginda menghendaki hujan emas yang lebih besar lagi izinkan hamba mempersiapkan sesuatu yang lebih baik beri hamba waktu dua hari lagi raja yang merasa di atas angin mengizinkannya baiklah Abu Nawas aku akan memberikanmu dua hari tapi kali ini tidak ada lagi tipu daya ingat jika kau gagal kau akan menyesali perbuatanmu setelah keluar dari istana Abu Nawas pergi ke pasar dan kali ini untuk mencari seorang pandai besi dan beberapa penambang yang bekerja dengan biji besi dan logam ia menjelaskan idenya kepada mereka dan meminta bantuan untuk membuat debu logam yang berkilau yang kali ini akan tampak seperti emas namun sebenarnya bukan emas sama sekali kemudian ia mengumpulkan beberapa pedagang emas kaya yang ada di kota Abu Nawas berkata kepada mereka aku membutuhkan emas asli dari kalian tapi kali ini untuk meyakinkan sang raja jangan khawatir ini hanya sementara dan aku akan mengembalikannya para pedagang yang sudah mengenal reputasi Abu Nawas setuju untuk membantunya Abu Nawas juga menyiapkan beberapa kenti besar yang telah diisi air berwarna kuning keemasan agar menyerupai warna emas ia berencana untuk menumpahkan air itu dari atap istana saat petunjukkan hujan emas kedua berlangsung menciptakan ilusi yang lebih meyakinkan daripada sebelumnya pada hari yang ditentukan raja dan seluruh bangsawan istana berkumpul di halaman istana raja telah memberitahu semua orang bahwa hari ini Abu Nawas akan menunjukkan kehebatannya lagi seluruh mata tertuju pada Abu Nawas yang tampak tenang meskipun ia tahu resikonya dengan tenang Abu Nawas memulai aksinya ia menyuruh pabantunya menuangkan kendi-kendi berisi air berwarna emas dari atap istana air itu tampak bersinar di bawah sinar matahari dan berjatuhan bagikan butiran emas yang bercahaya seluruh orang yang melihatnya terpesona termasuk raja setelah air selesai dituangkan Abu Nawas memberi isyarat kepada para penambang untuk menebarkan Abu Logam yang ia siapkan sebelumnya Abu Logam itu menyebar di udara tampak berkirauan dan mengapung pelan seperti sebuah emas yang terbang dan jatuh ke tanah raja dan semua yang hadir benar-benar terkesima kali ini pertunjukan hujan emas terlihat lebih nyata dan lebih meyakinkan dari sebelumnya namun di tengah kekaguman itu seorang bangsawan mendekati sang raja dan berkata baginda bukankah sebaiknya kita mengumpulkan debu emas itu untuk diperiksa jika ini benar-benar emas kita dapat menggunakannya untuk kerajaan raja yang masih terpesona menyetujui saran itu para pengawal segera mengumpulkan debu itu dan membawanya ke pandai besi istana untuk diperiksa ketika hasilnya keluar pandai besi berkata baginda ini bukan emas ini hanya logam biasa yang dibuat menyerupai emas raja murka ketika mendengar kenyataan itu ia merasa dipermalukan oleh seorang abunawas di hadapan seluruh kerajaan dengan penuh rasa emosi raja berkata abunawas kau telah menipuku dua kali kali ini kau tidak akan lolos bersiaplah untuk hukuman berat namun abunawas yang tetap tenang menjawab baginda maafkan ambah hamba hanya mencoba menuhi permintaan baginda hamba memang tidak memiliki kekuatan untuk menurunkan emas dari langit sebab hamnya Allah yang bisa memberikan kekayaan dan hamba hanya bisa menunjukkan kebesarannya melalui cara yang seterhana ini mendengar pernyataan abunawas yang rendah hati beberapa penasehat istana mulai berbicara dengan raja mencoba meredam kemarahannya mereka berkata baginda mungkin abunawas hanya ingin mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati adalah milik Allah bukan milik manusia abunawas adalah rakyat yang cerdas dan membawa banyak pelajaran bagi kita semua bukankah lebih baik kita mengampuninya raja yang semula marah perlahan mulai merenungkan kata-kata penasihatnya ia pun merasa sedikit malu atas tantangan berlebihan yang ia berikan kepada abunawas meskipun ia masih merasa tersinggung pada akhirnya ia menyadari bahwa abunawas telah memberinya pelajaran yang berharga tentang kuasaan dan kemuliaan yang sejati dengan berat hati raja berkata baiklah abunawas aku akan mengampunimu untuk kali ini namun jangan berani-berani menipuku lagi di masa depan abunawas pun mengangguk dengan senyum yang lega dan berkata terima kasih baginda hamba hanya menjalankan tugas yang baginda berikan semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua dengan kata-kata seperti itu abunawas pun meninggalkan istana sementara para bangsawan dan rakyat yang menyaksikan merasa tajub sekaligus terhibur oleh kecerdikan dan keberanian abunawas setelah kejadian itu raja menjadi lebih bijak dalam memerintah dan menghargai abunawas bukan hanya karena rakyat tetapi juga sebagai pengingat dalam perjalanan kekuasaannya setelah kejadian hujan emas yang kedua dan diciptakan oleh abunawas suasana istana terasa tegang raja masih berada di singgah sana dengan wajah yang merah padang sementara para pejabat istana dan bangsawan menunggu dengan penuh kecemasan menduga bahwa abunawas mungkin akan menerima hukuman berat di hadapan semua orang abunawas berdiri dengan tenang meski ia tahu bahwa raja sangat marah semua mata tertuju padanya menunggu apa yang akan ia katakan sebagai pembelaan diri meski banyak yang merasa bahwa abunawas telah melakukan timbudaya sebagian rakyat dan bangsawan menyadari bahwa dibalik tindakannya ada pelajaran yang lebih dalam yang ia coba sampaikan dengan penumpang hormatan abunawas maju beberapa langkah menundukkan kepalanya dan berkata amput baginda hamba mohon pengertian diri dari baginda untuk mendengarkan penjelasan hamba hamba menyadari bahwa tantangan yang besar yang baginda berikan tidaklah mudah sebagai hamba yang lemah hamba tidak memiliki kekuatan untuk membuat emas turun dari langit hujan emas hujan emas hanyalah keajaiban yang datang dari Allah dan kita sebagai manusia hanya dapat berusaha dan berdoa raja mendengar kata-kata abunawas dengan diam-diam dan merenung namun ia tetap ingin tahu maksud dibalik semua timbudaya dan abunawas lakukan ia kemudian berkata mengapa kau bermain-main dengan ilusi ini abunawas tidakkah kau menyadari bahwa kau telah memperlambarkan kerajaan ini jawab yang jujur abunawas menghala napas sejenak kemudian melanjutkan baginda hamba bermaksud memberikan pelajaran berharga kepada baginda dan semua yang hadir di sini kita hidup di dunia ini penuh dengan hal-hal yang sering menipu mata dan membuat kita tergoda emas yang hamba tampilkan hanyalah ilusi namun keinginan untuk memilikinya membuat kita semua tertarik dan terpesona seperti itulah kehidupan baginda tidak semua yang bersinar adalah emas dan tidak semua kekayaan adalah harta yang hakiki kata-kata abunawas membuat raja dan semua orang yang mendengar merenungkan makna dan balik kejadian itu para pengsawan mulai berbisik-bisik satu sama lain menyadari bahwa ada kebijaksanaan yang mendalam dibalik tindakan abunawas raja pun mulai melihat bahwa tindakan memaksa abunawas untuk membuat hujan emas adalah cerminan dari ketamakannya sendiri raja yang semula murka perlahan-lahan mulai menyadari kesalahan dalam tantangan yang ia berikan ia menatap abunawas dengan pandangan yang berbeda bukan lagi dengan kemarahan melainkan dengan rasa hormat dan kekaguman abunawas katanya perlahan kau telah memberikan pelajaran berharga bukan hanya untukku tetapi juga untuk seluruh rakyatku dengan wajah sedikit malu raja melanjutkan kebijaksanaanmu lebih berharga daripada emas yang dapat kutemukan di kerajaan ini aku telah menyadari bahwa keinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak bisa kita miliki adalah sumber tidak kepuasan kau telah mengajariku bahwa kekayaan bukan hanya tentang emas dan perak tetapi tentang kebijaksanaan dan ketenangan hati abunawas menundukkan kepala dengan rendah hati menerima pujian itu dengan ikhlas ia berkata baginda hamba hanya berusaha memenuhi permintaan baginda sebaik mungkin semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang betapa berharganya kebijaksanaan dibandingkan dengan kekayaan materi yang sering kalim hanya menipu mata raja yang tergerak hatinya oleh kebijaksanaan abunawas memutuskan untuk memberikan penghargaan yang tak terduga abunawas atas kebijaksanaanmu dan pelajaran yang kau berikan aku akan mengabulkan apapun permintaanmu sebagai ungkapan terima kasihku kata raja dengan suara yang penuh penghargaan abunawas tersenyum bijak dan menjawab baginda hamba tidak meminta emas atau harta benda lainnya jika baginda berkenan hamba hanya memohon agar baginda lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dan selalu bijaksana dalam memimpin kebahagiaan dan kedamaian hati rakyat adalah kekayaan yang sejati bagi sebuah kerajaan kata-kata itu menyentuh hati raja ia tersenyum dan berkata permintaanmu adalah cerminan dari kejelasan dan kebijaksanaanmu abunawas mulai hari ini aku akan berusaha menjadi raja yang lebih baik dan juga adil aku akan memastikan bahwa rakyatku hidup dengan damai dan juga sejahtera raja kemudian memerintahkan para pejabatnya untuk mengatur berbagai program kesejahteraan rakyat mulai dari memberikan bantuan kepada mereka yang miskin hingga menyediakan pendidikan yang lebih baik semua orang yang hadir di istana menyaksikan perubahan besar dalam diri seorang raja mereka kagum dengan dampak yang diberikan oleh abunawas dan banyak yang merasa berterima kasih atas kebijaksanaan yang ia bawa setelah kejadian itu raja tidak lagi memberikan tantangan yang aneh kepada abunawas ataupun memaksakan hal-hal yang mustahil kepada abunawas sebaliknya ia mulai menganggap abunawas sebagai penasihat yang bijak setiap kali raja merasa kebingungan atau dilanda keserakahan ia meminta nasihat dari abunawas kebijaksanaan abunawas terus menginspirasi raja untuk menjadi pemimpin yang lebih baik bagi kerajaannya kerajaan itu akhirnya menjadi tempat yang makmur dan damai dan rakyat hidup dengan tentram sementara raja yang dulunya terkenal dengan sifat tamaknya berubah menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana nama abunawas semakin dihormati bukan hanya sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai seorang yang membawa kebijaksanaan dan ketenangan dalam kerajaan bagi abunawas sendiri ia kembali ke kehidupannya yang sederhana namun penuh dengan rasa syukur ia merasa puas telah memberikan pelajaran yang berharga bagi raja dan juga seluruh rakyatnya dengan senyum yang tenang ia melanjutkan hidupnya menyebarkan kebaikan dan juga kebijaksanaan dimanapun ia berada kisah tentang hujan emas itu menjadi legenda yang kemudian diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah emas dan perak melainkan kebijaksanaan kedermawanan dan ketenangan hati yang membawa kedamaian yang sejati tamat saat sang raja menantang Abu Nawas membuat hujan emas pada suatu hari di istana kerajaan rasa raja sedang dilanda kebusanan sebagai seorang penguasa yang kaya raya dan memiliki segala hal ia sering mencari cara untuk menghibur dirinya salah satunya adalah hiburan favoritnya adalah menguji kecerdasan Abu Nawas seorang rakyat biasa yang terkenal dengan kecerdikan dan kepandainya raja berpikir keras untuk memberikan tantangan baru yang tidak biasa kali ini ia ingin membuat Abu Nawas merasa kesulitan dengan tersenyum licik ia memanggil pengawal dan berkata bahwa Abu Nawas kehadapanku aku ingin memberinya tugas yang tak mungkin diselesaikan tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana ia memberikan salam kepada raja dengan penuh hormat seperti biasanya wahai baginda raja apa gerangan yang membuat hamba dipanggil ke sini hari ini tanyanya dengan nada tanang raja tersenyum sambil menatap Abu Nawas Abu Nawas kali ini aku memiliki tantangan istimewa untukmu aku ingin kau membuat hujan emas turun di kerajaan ini jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar namun jika kau gagal bersiaplah menerima hukuman yang berat dariku Abu Nawas mengangkat alis berpura-pura bingung tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa tantangan ini adalah ujian kecerdasannya ia pun menjawab baiklah baginda tetapi untuk membuat hujan emas abam memerlukan beberapa persiapan abam mohon waktu untuk mengaturnya raja tertawa kecil tentu aku akan memberimu tiga hari tapi ingat jika kau gagal kau tahu apa yang akan menantimu memasuki hari yang pertama yakni tentang strategi Abu Nawas setelah meninggalkan istana Abu Nawas mulai berpikir keras tantangan ini jelas mustahil dilakukan secara harfiah namun ia yakin bahwa dengan kecerdikannya ia bisa menemukan cara untuk menghadapi sang raja Abu Nawas pergi berkeliling kota mengumpulkan informasi dari rakyat jelata hingga pejabat istana ia ingin memahami apa yang menjadi kelemahan raja setelah mendengar banyak cerita ia menemukan bahwa raja memiliki sifat tamak dan serakah sifat inilah yang akan menjadi kunci rencananya hari kedua persiapan Abu Nawas di hari kedua Abu Nawas mulai menyusun rencana matang ia mengumpulkan beberapa barang berharga dari para pedagang emas dengan jaminan bahwa barang-barang tersebut akan dikembalikan setelah rencananya selesai ia juga memanggil beberapa orang kepercayaannya untuk membantunya Abu Nawas meminta mereka mengisi beberapa karung besar dengan pasir yang dilapisi sedikit debu emas agar tampak berkilauan pasir ini nantinya akan digunakan dalam pertunjukan yang ia rencanakan di hadapan raja hari ketiga pertunjukan di istana pada hari yang telah ditentukan Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa karung-karung besar yang diangkut oleh beberapa orang raja yang sudah tidak sabar menantikan hasil tantangannya duduk di singgah sana dengan penuh rasa ingin tahu wahai baginda kata Abu Nawas dengan percaya diri hamba telah mempersiapkan segala sesuatu untuk membuat hujan emas di kerajaan ini namun ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh baginda raja yang merasa tertantang segera bertanya apa syaratnya Abu Nawas syaratnya sangat sederhana baginda jawab Abu Nawas hamba memerlukan perhiasan emas dari seluruh rakyat di kerajaan ini semua emas itu akan hamba gunakan untuk memanggil hujan emas setelah hujan emas turun hamba akan mengembalikan semuanya raja yang tamak tidak berfikir panjang ia segera memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan emas yang mereka miliki para pengawal mulai mengumpulkan emas dari rumah ke rumah bahkan dari rakyat miskin sekalipun dalam waktu yang singkat timbunan emas telah terkumpul di istana Abu Nawas memerintahkan para pembantunya untuk membawa karung-karung pasir yang berlapis debu emas ke halaman istana dengan gerakan yang dramatis ia mulai menaburkan pasir berkilauan itu ke udara sambil berkata lantang wahai hujan emas datanglah atas izin Allah pasir berkilauan yang bertebaran di udara tampak seperti butiran emas yang jatuh dari langit raja dan semua orang yang hadir terpana melihatnya lihatlah baginda hujan emas telah turun seperti yang baginda inginkan seru Abu Nawas raja yang terpesona dengan hujan emas merasa puas ia bahkan memuji kecerdikan Abu Nawas di hadapan seluruh rakyatnya Abu Nawas kau benar-benar luar biasa aku tidak menyangka kau bisa menyelesaikan tantangan ini setelah pertunjukan selesai Abu Nawas mengembalikan emas yang dipinjam dari rakyat ia pun meninggalkan istana dengan membawa hadiah besar dari sang raja meski raja tidak menyadari bahwa hujan emas itu hanyalah pasir berkilauan rakyat yang menyaksikan pertunjukan itu paham akan kecerdikan Abu Nawas mereka mengagumi keberanian dan kecerdasannya yang mampu mengalahkan kesombongan raja dengan cara yang begitu cerdas dan elegan setelah hujan emas yang menajubkan itu raja dengan puas untuk beberapa waktu menganggap dirinya telah memenangkan tantangan yang ia berikan kepada Abu Nawas setiap kali ia menceritakan kejadian tersebut kepada para tamu dan bangsawan raja merasa bangga bahwa ia memiliki orang yang ajaib seperti Abu Nawas di kerajaannya namun beberapa hari kemudian salah seorang penasihat kerajaan yang bijak mulai meragukan kejadian hujan emas itu dengan tenang ia mendekati raja dan berkata baginda tidakkah aneh bahwa emas yang berharga bisa diturunkan seperti hujan begitu saja mungkinkah Abu Nawas hanya bermain trik dengan debu ataupun pasir raja terkejut mendengar dugaan itu keinginan untuk mengetahui kebenaran mulai membawa pembara di hatinya dengan emos yang memuncak ia memanggil para pengawalnya dan berkata bahwa Abu Nawas kembali ke hadapanku jika ia memang menipuku aku akan tuntut ia atas kebohongannya para pengawal segera mencari Abu Nawas di rumahnya ketika mereka menemukan Abu Nawas ia tidak terkejut sedikitpun melihat kemarahan raja dalam hatinya ia sudah menduga bahwa raja akan mencari cara untuk mengujinya lagi namun ia tetap tenang dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi saat Abu Nawas tiba di hadapan raja ia melihat bahwa raja wajah sang raja berubah serius Abu Nawas bentar raja aku ingin mendengar pengakuan jujur darimu apakah kau benar-benar membuat hujan emas ataukah semua itu hanya lati budaya Abu Nawas tetap tenang dan berkata baginda hamba telah memenuhi tantangan yang baginda berikan sesuai dengan kemampuan hamba bukankah baginda sendiri yang menyaksikan hujan emas itu namun raja yang masih marah tidak puas dengan jawaban itu jangan mengelak Abu Nawas aku tahu kau pandai bermain kata kali ini aku ingin bukti yang nyata jika kau tidak dapat membuat hujan emas kembali kau akan dihukum berat mendengar ancaman raja Abu Nawas memutar otak mencari cara untuk menghadapi situasi ini ia menyadari bahwa kali ini raja benar-benar ingin membuktikan kemampuannya atau memberinya hukuman yang berat maka Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada raja baginda jika baginda menghendaki hujan emas yang lebih besar lagi izinkan hamba mempersiapkan sesuatu yang lebih baik beri hamba waktu dua hari lagi raja yang merasa di atas angin mengizinkannya baiklah Abu Nawas aku akan memberikanmu dua hari tapi kali ini tidak ada lagi tipu daya ingat jika kau gagal kau akan menyesali perbuatanmu setelah keluar dari istana Abu Nawas pergi ke pasar dan kali ini untuk mencari seorang pandai besi dan beberapa penambang yang bekerja dengan biji besi dan logam ia menjelaskan idenya kepada mereka dan meminta bantuan untuk membuat debu logam yang berkilau yang kali ini akan tampak seperti emas namun sebenarnya bukan emas sama sekali kemudian ia mengumpulkan beberapa pedagang emas kaya yang ada di kota Abu Nawas berkata kepada mereka aku membutuhkan emas asli dari kalian tapi kali ini untuk meyakinkan sang raja jangan khawatir ini hanya sementara dan aku akan mengembalikannya para pedagang yang sudah mengenal reputasi Abu Nawas setuju untuk membantunya Abu Nawas juga menyiapkan beberapa kenti besar yang telah diisi air berwarna kuning keemasan agar menyerupai warna emas ia berencana untuk menumpahkan air itu dari atap istana saat petunjukkan hujan emas kedua berlangsung menciptakan ilusi yang lebih meyakinkan daripada sebelumnya pada hari yang ditentukan raja dan seluruh bangsawan istana berkumpul di halaman istana raja telah memberi tahu semua orang bahwa hari ini Abu Nawas akan menunjukkan kehebatannya lagi seluruh mata tertuju pada Abu Nawas yang tampak tenang meskipun ia tahu resikonya dengan tenang Abu Nawas memulai aksinya ia menyuruh pembantunya menuangkan kendi-kendi berisi air berwarna emas dari atap istana air itu tampak bersinar di bawah sinar matahari dan berjatuhan bagikan butiran emas yang bercahaya seluruh orang yang melihatnya terpesona termasuk raja setelah air selesai dituangkan Abu Nawas memberi isyarat kepada para penambang untuk menebarkan abu logam yang ia siapkan sebelumnya debu logam itu menyebari udara tampak berkirauan dan mengapung pelan seperti seluruh emas yang terbang dan jatuh ke tanah raja dan semua yang hadir benar-benar terkesima kali ini pertunjukan hujan emas terlihat lebih nyata dan lebih meyakinkan dari sebelumnya namun di tengah kegaguman itu seorang bangsawan mendekati sang raja dan berkata baginda bukankah sebaiknya kita mengumpulkan debu emas itu untuk diperiksa jika ini benar-benar emas kita dapat menggunakannya untuk kerajaan raja yang masih terpesona menyetujui saran itu para pengawal segera mengumpulkan debu itu dan membawanya ke pandai besi istana untuk diperiksa ketika hasilnya keluar pandai besi berkata baginda ini bukan emas ini hanya logam biasa yang dibuat menyerupai emas raja murka ketika mendengar kenyataan itu ia merasa dipermalukan oleh seorang abunawas dihadapan seluruh kerajaan dengan penuh rasa emosi raja berkata abunawas kau telah menipuku dua kali kali ini kau tidak akan lolos bersiaplah untuk hukuman berat namun abunawas yang tetap tenang menjawab baginda maafkan hamba hamba hanya mencoba menuhi permintaan baginda hamba memang tidak memiliki kekuatan untuk menurunkan emas dari langit sebab hambanya Allah yang bisa memberikan kekayaan dan hamba hanya bisa menunjukkan kebesarannya melalui cara yang seterhana ini mendengar pernyataan abunawas yang rendah hati beberapa penasehat istana mulai berbicara dengan raja mencoba meredam kemarahannya mereka berkata baginda mungkin abunawas hanya ingin mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati adalah milik Allah bukan milik manusia abunawas adalah rakyat yang cerdas dan membawa banyak pelajaran bagi kita semua bukankah lebih baik kita mengampuninya raja yang semula marah perlahan mulai merenungkan kata-kata penasihatnya ia pun merasa sedikit malu atas tantangan perlebihan yang ia berikan kepada abunawas meskipun ia masih merasa tersinggung pada akhirnya ia menyadari bahwa abunawas telah memberinya pelajaran yang berharga tentang kuasaan dan kemuliaan yang sejati dengan berat hati raja berkata baiklah abunawas aku akan mengampunimu untuk kali ini namun jangan berani-berani menipuku lagi di masa depan abunawas mengangguk dengan senyum yang lega dan berkata terima kasih baginda hamba hanya menjalankan tugas yang banginda berikan semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua dengan kata-kata seperti itu abunawas pun meninggalkan istana sementara para bangsawan dan rakyat yang menyaksikan merasa tajub sekaligus terhibur oleh kecerdikan dan keberanian abunawas setelah kejadian itu raja menjadi lebih bijak dalam memerintah dan menghargai abunawas bukan hanya karena rakyat tetapi juga sebagai pengingat dalam perjalanan kekuasaannya setelah kejadian hujan emas yang kedua dan diciptakan oleh abunawas suasana istana terasa tegang raja masih berada di singgah sana dengan wajah yang merah padam sementara para pejabat istana dan bangsawan menunggu dengan penuh kecemasan menduga bahwa abunawas mungkin akan menerima hukuman berat di hadapan semua orang abunawas berdiri dengan tenang meski ia tahu bahwa raja sangat marah semua mata tertuju padanya menunggu apa yang akan ia katakan sebagai pembelaan diri meski banyak yang merasa bahwa abunawas setelah melakukan tibu daya sebagian rakyat dan bangsawan menyadari bahwa dibalik tindakannya ada pelajaran yang lebih dalam yang ia coba sampaikan dengan penumpang hormatan abunawas maju beberapa langkah menundukkan kepalanya dan berkata amput baginda amba mohon pengertian diri dari baginda untuk mendengarkan penjelasan amba amba menyadari bahwa tantangan yang besar yang baginda berikan tidaklah mudah sebagai amba yang lemah amba tidak memiliki kekuatan untuk membuat emas turun dari langit hujan hujan emas hujan emas hanyalah keajaiban yang datang dari Allah dan kita sebagai manusia hanya dapat berusaha dan berdoa raja mendengar kata-kata abunawas dengan diam diam dan merenung namun ia tetap ingin tahu maksud dibalik semua tipu daya dan abunawas lakukan ia kemudian berkata mengapa kau bermain-main dengan ilusi ini abunawas tidakkah kau menyadari bahwa kau telah mempermalukan kerajaan ini jawab yang jujur abunawas menghalas napas sejenak kemudian melanjutkan baginda hamba bermaksud memberikan pelajaran berharga kepada baginda dan semua yang hadir di sini kita hidup di dunia ini penuh dengan hal-hal yang sering menipu mata dan membuat kita tergoda emas yang hamba tampilkan hanyalah ilusi namun keinginan untuk memilikinya membuat kita semua tertarik dan terpesona seperti itulah kehidupan baginda tidak semua yang bersinar adalah emas dan tidak semua kekayaan adalah harta yang hakiki kata-kata abunawas membuat raja dan semua orang yang mendengar merenungkan makna dan balik kejadian itu para bangsawan mulai berbisik-bisik satu sama lain menyadari bahwa ada kebijaksanaan yang mendalam dibalik tindakan abunawas raja pun mulai melihat bahwa tindakan dan memaksa abunawas untuk membuat hujan emas adalah cerminan dari ketamakannya sendiri raja yang semula mulka perlahan-lahan mulai menyadari kesalahan dalam tantangan yang ia berikan ia menatap abunawas dengan pandangan yang berbeda bukan lagi dengan kemarahan melainkan dengan rasa hormat dan kekaguman abunawas katanya perlahan kau telah memberikan pelajaran berharga bukan hanya untukku tetapi juga untuk seluruh rakyatku dengan wajah sedikit malu raja melanjutkan kebijaksanaanmu lebih berharga daripada emas yang dapat ketemukan di kerajaan ini aku telah menyadari bahwa keinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak bisa kita miliki adalah sumber tidak kepuasan kau telah mengajariku bahwa kekayaan bukan hanya tentang emas dan perak tetapi tentang kebijaksanaan dan ketenangan hati abunawas menundukkan kepala dengan rendah hati menerima pujian itu dengan ikhlas ia berkata baginda hamba hanya berusaha memenuhi permintaan baginda sebaik mungkin semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang betapa berharganya kebijaksanaan dibandingkan dengan kekayaan materi yang sering kalim hanya menipu mata raja yang tergerak hatinya oleh kebijaksanaan abunawas memutuskan untuk memberikan penghargaan yang tak terduga abunawas atas kebijaksanaanmu dan pelajaran yang kau berikan aku akan mengabulkan apapun permintaanmu sebagai ungkapan terima kasihku kata raja dengan suara yang penuh penghargaan abunawas tersenyum bijak dan menjawab baginda hamba tidak meminta emas atau harta benda lainnya jika baginda berkenan hamba hanya memohon agar baginda lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dan selalu bijaksana dalam memimpin kebahagiaan dan kedamaian hati rakyat adalah kekayaan yang sejati bagi sebuah kerajaan kata-kata itu menyentuh hati raja ia tersenyum dan berkata permintaanmu adalah cerminan dari kejerasan dan kebijaksanaanmu abunawas mulai hari ini aku akan berusaha menjadi raja yang lebih baik dan juga adil aku akan memastikan bahwa rakyatku hidup dengan damai dan juga sejahtera raja kemudian memerintahkan para pejabatnya untuk mengatur berbagai program kesejahteraan rakyat mulai dari memberikan bantuan kepada mereka yang bikin hingga menyediakan pendidikan yang lebih baik semua orang yang hadir di istana menyaksikan perubahan besar dalam diri seorang raja mereka kagum dengan dampak yang diberikan oleh abunawas dan banyak yang merasa berterima kasih atas kebijaksanaan yang ia bawa setelah kejadian itu raja tidak lagi memberikan tantangan yang aneh kepada abunawas ataupun memaksakan hal-hal yang mustahil kepada abunawas sebaliknya ia mulai menganggap abunawas sebagai penasihat yang bijak setiap kali raja merasa kebingungan atau dilanda keserakahan ia meminta nasihat dari abunawas kebijaksanaan abunawas terus menginspirasi raja untuk menjadi pemimpin yang lebih baik bagi kerajaannya kerajaan itu akhirnya menjadi tempat yang makmur dan damai dan rakyat hidup dengan tentram sementara raja yang dulunya terkenal dengan sifat berubah menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana nama abunawas semakin dihormati bukan hanya sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai seorang yang membawa kebijaksanaan dan ketenangan dalam kerajaan bagi abunawas sendiri ia kembali ke kehidupannya yang sederhana namun penuh dengan rasa syukur ia merasa puas telah memberikan pelajaran yang berharga bagi raja dan juga seluruh rakyatnya dengan senyum yang tenang ia melanjutkan hidupnya menyebarkan kebaikan dan juga kebijaksanaan dimanapun ia berada kisah tentang hujan emas itu menjadi legenda yang kemudian diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah emas dan perak melainkan kebijaksanaan kedermawanan dan ketenangan hati ia membawa kedamaian yang sejati tamat saat sang raja menantang abunawas membuat hujan emas pada suatu hari di istana kerajaan rasa raja sedang dilanda kebosanan sebagai seorang penguasa yang kaya raya dan memiliki segala hal ia sering mencari cara untuk menghibur dirinya salah satunya adalah hiburan favoritnya adalah menguji kecerdasan abunawas seorang rakyat biasa yang terkenal dengan kecerdikan dan kepandainya raja berpikir keras untuk memberikan tantangan baru yang tidak biasa kali ini ia ingin membuat abunawas merasa kesulitan dengan tersenyum licik ia memanggil pengawal dan berkata bahwa abunawas kehadapanku aku ingin memberinya tugas yang tak mungkin diselesaikan tak lama kemudian abunawas tiba di istana ia memberikan salam kepada raja dengan penuh hormat seperti biasanya wahai baginda raja apa gerangan yang membuat hamba dipanggil ke sini hari ini tanyanya dengan nanda tanang raja tersenyum sambil menatap abunawas abunawas kali ini aku memiliki tantangan istimewa untukmu aku ingin kau membuat hujan emas turun di kerajaan ini jika kau berhasil aku akan memberimu hadiah yang sangat besar namun jika kau gagal bersiaplah menerima hukuman yang berat dariku abunawas mengangkat alis berpura-pura bingung tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa tantangan ini adalah ujian kecerdasannya ia pun menjawab baiklah baginda tetapi untuk membuat hujan emas abunawas memerlukan beberapa persiapan abunawas mohon waktu untuk mengaturnya raja tertawa kecil tentu aku akan memberimu tiga hari tapi ingat jika kau gagal kau tahu apa yang akan menantimu memasuki hari yang pertama yakni tentang strategi abunawas setelah meninggalkan istana abunawas mulai berpikir keras tantangan ini jelas mustahil dilakukan secara harfiah namun ia yakin bahwa dengan kecerdikannya ia bisa menemukan cara untuk menghadapi sang raja abunawas pergi berkeliling kota mengumpulkan informasi dari rakyat jelata hingga pejabat istana ia ingin memahami apa yang menjadi kelemahan raja setelah mendengar banyak cerita ia menemukan bahwa raja memiliki sifat tamak dan serakah sifat inilah yang akan menjadi kunci rencananya hari kedua persiapan abunawas di hari kedua abunawas mulai menyusun rencana matang ia mengumpulkan beberapa barang berharga dari para pedagang emas dengan jaminan bahwa barang-barang tersebut akan dikembalikan setelah rencananya selesai ia juga memanggil beberapa orang kepercayaannya untuk membantunya abunawas meminta mereka mengisi beberapa karung besar dengan pasir yang dilapisi sedikit debu emas agar tampak berkilauan pasir ini nantinya akan digunakan dalam pertunjukan yang ia rencanakan di hadapan raja hari ketiga pertunjukan di istana pada hari yang telah ditentukan abunawas kembali ke istana dengan membawa karung-karung besar yang diangkut oleh beberapa orang raja yang sudah tidak sabar menantikan hasil tantangannya duduk di singgah sana dengan penuh rasa ingin tahu wahai baginda kata abunawas dengan percaya diri hamba telah mempersiapkan segala sesuatu untuk membuat hujan emas di kerajaan ini namun ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh baginda raja yang merasa tertantang segera bertanya apa syaratnya abunawas syaratnya sangat sederhana baginda jawab abunawas hamba memerlukan perhiasan emas dari seluruh rakyat di kerajaan ini semua emas itu akan hamba gunakan untuk memanggil hujan emas setelah hujan emas turun hamba akan mengembalikan semuanya raja yang tamak tidak berfikir panjang ia segera memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan emas yang mereka miliki para pengawal mulai mengumpulkan emas dari rumah ke rumah bahkan dari rakyat miskin sekalipun dalam waktu yang singkat timbunan emas telah terkumpul di istana abunawas memerintahkan para pembantunya untuk membawa karung-karung pasir yang berlapis debu emas ke halaman istana dengan gerakan yang dramatis ia mulai menamburkan pasir berkilauan itu ke udara sambil berkata lantang wahai hujan emas datanglah atas izin Allah pasir berkilauan yang bertebaran di udara tampak seperti butiran emas yang jatuh dari langit raja dan semua orang yang hadir terpana melihatnya lihatlah baginda hujan emas telah turun seperti yang baginda inginkan seru abunawas raja yang terpesona dengan hujan emas merasa puas ia bahkan memuji kecerdikan abunawas di hadapan seluruh rakyatnya abunawas kau benar-benar luar biasa aku tidak menyangka kau bisa menyelesaikan tantangan ini setelah pertunjukan selesai abunawas mengembalikan emas yang dipinjam dari rakyat ia pun meninggalkan istana dengan membawa hadiah besar dari sang raja meski raja tidak menyadari bahwa hujan emas itu hanyalah pasir berkilauan rakyat yang menyaksikan pertunjukan itu paham akan kecerdikan abunawas mereka mengagumi keberanian dan kecerdasannya yang mampu mengalahkan kesombongan raja dengan cara yang begitu cerdas dan elegan setelah hujan emas yang menajubkan itu raja dengan puas untuk beberapa waktu menganggap dirinya telah memenangkan tentangan yang ia berikan kepada abunawas setiap kali ia menceritakan kejadian tersebut kepada para tamu dan bangsawan raja merasa bangga bahwa ia memiliki orang yang ajaib seperti abunawas di kerajaannya namun beberapa hari kemudian salah seorang penasihat kerajaan yang bijak mulai meragukan kejadian hujan emas itu dengan tenang ia mendekati raja dan berkata baginda tidakkah aneh bahwa emas yang berharga bisa diturunkan seperti hujan begitu saja mungkinkah abunawas hanya bermain trik dengan debu ataupun pasir raja terkejut mendengar dukaan itu keinginan untuk mengetahui kebenaran mulai membawa pembara di hatinya dengan emos yang memuncak ia memanggil para pengawalnya dan berkata bahwa abunawas kembali ke hadapanku jika ia memang menipuku aku akan tuntut ia atas kebohongannya para pengawal segera mencari abunawas di rumahnya ketika mereka menemukan abunawas ia tidak terkejut sedikit pun melihat kemarahan raja dalam hatinya ia sudah menduga bahwa raja akan mencari cara untuk mengujinya lagi namun ia tetap tenang dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi saat abunawas tiba di hadapan raja ia melihat bahwa raja wajah sang raja berubah serius abunawas bentak raja aku ingin mendengar pengakuan jujur darimu apakah kau benar-benar membuat hujan emas ataukah semua itu hanya lati budaya abunawas tetap tenang dan berkata baginda hamba telah memenuhi tantangan yang baginda berikan sesuai dengan kemampuan hamba bukankah baginda sendiri yang menyaksikan hujan emas itu namun raja yang masih marah tidak puas dengan jawaban itu jangan mengalah abunawas aku tahu kau pandai bermain kata kali ini aku ingin bukti yang nyata jika kau tidak dapat membuat hujan emas kembali kau akan dihukum berat mendengar ancaman raja abunawas memutar otak mencari cara untuk menghadapi situasi ini ia menyadari bahwa kali ini raja benar-benar ingin membuktikan kemampuannya atau memberinya hukuman yang berat maka abunawas tersenyum dan berkata kepada raja baginda jika baginda menghendaki hujan emas yang lebih besar lagi izinkan hamba mempersiapkan sesuatu yang lebih baik beri hamba waktu dua hari lagi raja yang merasa di atas angin mengizinkannya baiklah abunawas aku akan memberikanmu dua hari tapi kali ini tidak ada lagi tipu daya ingat jika kau gagal kau akan menyesali perbuatanmu setelah keluar dari istana abunawas pergi ke pasar dan kali ini untuk mencari seorang pandai besi dan beberapa penambang yang bekerja dengan biji besi dan logam ia menjelaskan idenya kepada mereka dan meminta bantuan untuk membuat debu logam yang bergilau yang kali ini akan tampak seperti emas namun sebenarnya bukan emas sama sekali kemudian ia mengumpulkan beberapa pedagang emas kaya yang ada di kota abunawas berkata kepada mereka aku membutuhkan emas asli dari kalian tapi kali ini untuk meyakinkan sang raja jangan khawatir ini hanya sementara dan aku akan mengembalikannya para pedagang yang sudah mengenal reputasi abunawas setuju untuk membantunya abunawas juga menyiapkan beberapa kenti besar yang telah diisi air berwarna kuning keemasan agar menyerupai warna emas ia berencana untuk menumpahkan air itu dari atap istana saat pertunjukan hujan emas kedua berlangsung menciptakan ilusi yang lebih meyakinkan daripada sebelumnya pada hari yang ditentukan raja dan seluruh bangsawan istana berkumpul di halaman istana raja telah memberi tahu semua orang bahwa hari ini abunawas akan menunjukkan kehebatannya lagi seluruh mata tertuju pada abunawas yang tampak tenang meskipun ia tahu resikonya dengan tenang abunawas memulai aksinya ia menyuruh pembantunya menuangkan kendi-kendi berisi air berwarna berwarna emas dari atap istana air itu tampak bersinar di bawah sinar matahari dan berjatuhan bagikan butiran emas yang bercahaya seluruh orang yang melihatnya terpesona termasuk raja setelah air selesai dituangkan abunawas memberi isyarat kepada para penambang untuk menebarkan abu logam yang ia siapkan sebelumnya abu logam itu menyebar di udara tampak berkirauan dan mengapung pelan seperti sebuah emas yang terbang dan jatuh ke tanah raja dan semua yang hadir benar-benar terkesima kali ini pertunjukan hujan emas terlihat lebih nyata dan lebih meyakinkan dari sebelumnya namun di tengah kegaguman itu seorang bangsawan mendekati sang raja dan berkata baginda bukankah sebaiknya kita mengumpulkan debu emas itu untuk diperiksa jika ini benar-benar emas kita dapat menggunakannya untuk kerajaan raja yang masih terpesona menyetujui saran itu para pengawal segera mengumpulkan debu itu dan membawanya ke pandai besi istana untuk diperiksa ketika hasilnya keluar pandai besi berkata baginda ini bukan emas ini hanya logam biasa yang dibuat menyerupai emas raja murka ketika mendengar kenyataan itu ia merasa dipermalukan oleh seorang abunawas di hadapan seluruh kerajaan dengan penuh rasa emosi raja berkata abunawas kau telah menipuku dua kali kali ini kau tidak akan lolos bersiaplah untuk hukuman berat namun abunawas yang tetap tenang menjawab baginda maafkan ambah ambah hanya mencoba menuhi permintaan baginda ambah memang tidak memiliki kekuatan untuk menurunkan emas dari langit sebab hamnya Allah yang bisa memberikan kekayaan dan hamba hanya bisa menunjukkan kebesarannya melalui cara yang seterhana ini mendengar pernyataan abunawas yang rendah hati beberapa penasehat istana mulai berbicara dengan raja mencoba meredam kemarahannya mereka berkata baginda mungkin abunawas hanya ingin mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati adalah milik Allah bukan milik manusia abunawas adalah rakyat yang cerdas dan membawa banyak pelajaran bagi kita semua bukankah lebih baik kita mengampuninya raja yang semula marah perlahan mulai merenungkan kata-kata penasihatnya ia pun merasa sedikit malu atas tantangan berlebihan yang ia berikan kepada abunawas meskipun ia masih merasa tersinggung pada akhirnya ia menyadari bahwa abunawas telah memberinya pelajaran yang berharga tentang kuasaan dan kemuliaan yang sejati dengan berat hati raja berkata baiklah abunawas aku akan mengampunimu untuk kali ini namun jangan berani-berani menipuku lagi di masa depan abunawas pun mengangguk dengan senyum yang lega dan berkata terima kasih baginda hamba hanya menjalankan tugas yang banggi dan berikan semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua dengan kata-kata seperti itu abunawas pun meninggalkan istana sementara para bangsawan dan rakyat yang menyaksikan merasa tajub sekaligus terhibur oleh kecerdikan dan keberanian abunawas setelah kejadian itu raja menjadi lebih bijak dalam memerintah dan menghargai abunawas bukan hanya karena rakyat tetapi juga sebagai pengingat dalam perjalanan kekuasaannya setelah kejadian hujan emas yang kedua dan diciptakan oleh abunawas suasana istana terasa tegang raja masih berada di singgah sana dengan wajah yang merah padam sementara para pejabat istana dan bangsawan menunggu dengan penuh kecemasan menduga bahwa abunawas mungkin akan menerima hukuman berat di hadapan semua orang abunawas berdiri dengan tenang meski ia tahu bahwa raja sangat marah semua mata tertuju padanya menunggu apa yang akan ia katakan sebagai pembelaan diri meski banyak yang merasa bahwa abunawas setelah melakukan tibu daya sebagian rakyat dan bangsawan menyadari bahwa di balik tindakannya ada pelajaran yang lebih dalam yang ia coba sampaikan dengan penuh penghormatan abunawas maju beberapa langkah menundukkan kepalanya dan berkata amput baginda hamba mohon pengertian diri dari baginda untuk mendengarkan penjelasan hamba hamba menyadari bahwa tantangan yang besar yang baginda berikan tidaklah mudah sebagai hamba yang lemah hamba tidak memiliki kekuatan untuk membuat emas turun dari langit hujan emas hujan emas hanyalah keajaiban yang datang dari Allah dan kita sebagai manusia hanya dapat berusaha dan berdoa raja mendengar kata-kata abunawas dengan diam diam dan merenung namun ia tetap ingin tahu maksud di balik semua tibu daya dan abunawas lakukan ia kemudian berkata mengapa kau bermain baik dengan ilusi ini abunawas tidakkah kau menyadari bahwa kau telah mempermalukan kerajaan ini jawab yang jujur abunawas mengalah napas sejenak kemudian melanjutkan baginda hamba bermaksud memberikan pelajaran berharga kepada baginda dan semua yang hadir disini kita hidup di dunia ini penuh dengan hal-hal yang sering menipu mata dan membuat kita tergoda keinginan untuk memilikinya membuat kita semua tertarik dan terpesona seperti itulah kehidupan baginda tidak semua yang bersinar adalah emas dan tidak semua kekayaan adalah harta yang hakiki kata-kata abunawas membuat raja dan semua orang yang mendengar merenungkan makna dan balik kejadian itu para pengsawan mulai berbisik-bisik satu sama lain menjadari bahwa ada kebijaksanaan yang mendalam dibalik tindakan abunawas raja pun mulai melihat bahwa tindakan memaksa abunawas untuk membuat hujan emas adalah cerminan dari ketamakannya sendiri raja yang semula murka perlahan mulai menyadari kesalahan dalam tantangan yang ia berikan ia menatap abunawas dengan pandangan yang berbeda bukan lagi dengan kemarahan melainkan dengan rasa hormat dan kekaguman abunawas katanya perlahan kau telah memberikan pelajaran berharga bukan hanya untukku tetapi juga untuk seluruh rakyatku dengan wajah sedikit malu raja melanjutkan kebijaksanaanmu lebih berharga daripada emas yang dapat ketemukan di kerajaan ini aku telah menyadari bahwa keinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak bisa kita miliki adalah sumber tidak kepuasan kau telah mengajariku bahwa kekayaan bukan hanya tentang emas dan perak tetapi tentang kebijaksanaan dan ketenangan hati abunawas menundukkan kepala dengan rendah hati menerima pujian itu dengan ikhlas ia berkata baginda hamba hanya berusaha memenuhi permintaan baginda sebaik mungkin semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang betapa berharganya kebijaksanaan dibandingkan dengan kekayaan materi yang sering kalian hanya menipu mata raja yang tergerak hatinya oleh kebijaksanaan abunawas memutuskan untuk memberikan penghargaan yang tak terduga abunawas atas kebijaksanaanmu dan pelajaran yang kau berikan aku akan mengabulkan apapun permintaanmu sebagai ungkapan terima kasihku kata raja dengan suara yang penuh penghargaan abunawas tersenyum bijak dan menjawab baginda hamba tidak meminta emas atau harta benda lainnya jika baginda berkenan hamba hanya memohon agar baginda lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dan selalu bijaksana dalam memimpin kebahagiaan dan kedamaian hati rakyat adalah kekayaan yang sejati bagi sebuah kerajaan kata-kata itu menyentuh hati raja ia tersenyum dan berkata permintaanmu adalah cerminan dari kecerdasan dan kebijaksanaanmu abunawas mulai hari ini aku akan berusaha menjadi raja yang lebih baik dan juga adil aku akan memastikan bahwa rakyatku hidup dengan damai dan juga sejahtera raja kemudian memerintahkan para pejabatnya untuk mengatur berbagai program kesejahteraan rakyat mulai dari memberikan bantuan kepada mereka yang bikin hingga menyediakan pendidikan yang lebih baik semua orang yang hadir di istana menyaksikan perubahan besar dalam diri seorang raja mereka kagum dengan dampak yang diberikan oleh abunawas dan banyak yang merasa berterima kasih atas kebijaksanaan yang ia bawa setelah kejadian itu raja tidak lagi memberikan tantangan yang aneh kepada abunawas ataupun memaksakan hal-hal yang mustahil kepada abunawas sebaliknya ia mulai menganggap abunawas sebagai penasihat yang bijak setiap kali raja merasa kebingungan atau dilanda keserakahan ia meminta nasihat dari abunawas kebijaksanaan abunawas terus menginspirasi raja untuk menjadi pemimpin yang lebih baik bagi kerajaannya kerajaan itu akhirnya menjadi tempat yang makmur dan damai dan rakyat hidup dengan tentram sementara raja yang dulunya terkenal dengan sifat tamaknya berubah menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana nama abunawas semakin dihormati bukan hanya sebagai orang yang cerdik tetapi juga sebagai seorang yang membawa kebijaksanaan dan ketenangan dalam kerajaan bagi abunawas sendiri ia kembali ke kehidupannya yang sederhana namun penuh dengan rasa syukur ia merasa puas telah memberikan pelajaran yang berharga bagi raja dan juga seluruh rakyatnya dengan senyum yang tenang ia melanjutkan hidupnya menyebarkan kebaikan dan juga kebijaksanaan dimanapun ia berada kisah tentang hujan emas itu menjadi legenda yang kemudian diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati bukanlah emas dan perak melainkan kebijaksanaan kedermawanan dan ketenangan hati yang membawa kedamaian yang sejati tamat demikianlah cerita dari abunawas kali ini hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama kecerdasan adalah karunia datangnya dari Allah abunawas mengajarkan kita bahwa akal adalah anugrah yang harus digunakan untuk mencari solusi bukan untuk berbuat zolim dengan kecerdikan ia menghadapi tantangan besar tanpa menyakiti siapapun yang kedua jangan mudah terintimidasi oleh kekuasaan ketika menghadapi tantangan dari raja abunawas tidak gentar hal ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah memberikan keberanian untuk menghadapi siapapun selama kita berada di jalan yang menar yang ketiga segala yang ada di dunia adalah milik Allah tantangan hujan emas yang diberikan raja menjadi pelajaran bahwa apapun yang kita miliki berasal dari Allah tidak ada yang bisa mendatangkan rezeki atau keberkahan kecuali dengan izinnya Allahuaklam bisawah sahabat semua kisah Abu Nawas ini mengajarkan kita tentang pentingnya kecerdasan yang dilandasi dengan keimanan semoga dapat mengambil pelajaran untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan dalam bijaksana dan tawakal kepada Allah jazagubullah khairan khasiran atas waktu dan perhatian sahabat semua jangan lupa untuk like share dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah penuh hikmah ini akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa